Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita channel sarjana indonesia Channelnya rakyat cerdas indonesia Oke sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe nya Agar kita sama-sama enak Anda enak dapat subscriber baru Eh sorry salah Anda enak dapat notifikasi Kita enak dapat subscriber baru Nah Ini pembuktian bahwa buncis Atau tanaman-tanaman tertentu Itu memang sangat sulit sekali Untuk berkembang apabila berada di tempat yang naung Tempat yang naung maksudnya Dikliling oleh pohon-pohon Sekitarnya otomatis matahari Tidak akan bisa masuk secara maksimal Atau penuh Dampaknya apa tanaman akan cenderung Eteolasi Eteolasi itu apa tanaman itu cenderung kurus meninggi Kurus meninggi Itu istilah dari eteolasi itu sendiri Dan apakah tidak bisa hidup Bisa hidup Buktinya ini hidup walaupun naung hidup Tapi tidak optimal Bisa dilihat Buahnya Hanya sedikit Ya bisa dilihat di video Tidak terlihat buah sama sekali Dibandingkan di tempat yang terbuka Tanaman buncis ini Tidak lebih lebat Atau buahnya sangat sedikit sekali Biasanya Kalau di tempat yang terbuka Tanaman ini akan terlihat gemuk Senang lah Performanya kita melihatnya itu suka Dan buahnya akan lebat sekali Tapi kalau di tempat yang naung Dampaknya seperti ini Ini naung sekali ya Itu dilihat ada pohon-pohon di belakangnya Tinggi sekali Nah kayak gitu Nah ini Jadi tanamannya tidak akan maksimal Tapi apakah Tidak bisa Saya ulangi Bisa Bisa Tapi tidak optimal Kurang optimal Kurus Oh mungkin ini karena pemupukannya yang kurang Oh jangan salah Kalau pemupukannya ini luar biasa Sudah kita lakukan di coba Sebelum saya membuat video ini Memang kita siapkan Tema ini Supaya Ini jadi kehatian-kehatian Untuk para petani Selain Beli yang bagus Pupuk yang maksimal Tapi juga harus mempertimbangkan Keoptimalan tempatnya Nah Ini kenawangan awalnya Dari depannya kita Kasih seperti ini Kita kasih Tunel Dan mataharinya tidak masuk penuh Tidak masuk penuh Nah seperti ini ya awalnya Nah akhirnya kita bongkar Jadi tunel itu awalnya Berada di depan buncis ini Di depan sininya Nah itu kita lakukan Pembongkaran Dan kita lakukan pemindahan Ke belakang Jadi kita mundurkan Kita tetapkan ke tempat yang naung Supaya nantinya Di depannya Tidak akan terhalang Senang mataharinya Seperti itu Nah Jadi ini Kembali lagi saya tegaskan Jadi selain pupuk Selain pesticida Selain Pupuk pesticida Selain benih juga Tapi kita harus mempertimbangkan Yang namanya Lokasi tanam Tanaman kita Jadi kalau tanaman naung Usahakan Kalau lahannya naung ya Usahakan Lakukan Apa ya Penjarangan daun pohonnya Atau Penjarangan terhadap daun-daunnya Menghalangi Maksudnya sinang matahari Agar sinang matahari Dapat masuk maksimal Ke lahan kita Karena Ketika secara pertanian Secara penanaman Dia juga membutuhkan Unsur alami Yaitu matahari Matahari kan disediakan oleh alam Alami Selain bahan-bahan tambahan Yang kita Gunakan Pupuk Percisida Tapi bahan alami Matahari Itu adalah satu-satunya Mungkin bisa disebut Tanpa matahari Tidak mungkin Mustahil ada kehidupan Saya yakin manusia pun Kalau tidak ada matahari Dia juga tidak hidup Kalau buncis ini pun Sebagai contoh ini Bisa dilihat kan Yang semakin ke belakang Tanamannya semakin kurus-kurus Eteolasi Meninggi Ini bukan karena pupuk Tapi karena memang Intensitas cahanya Sangat kecil Dibanding yang depan tadi Yang di depan tadi Itu masih lumayan Karena masih ada Matahari masuk Walaupun sedikit Kalau yang ini yang belakang Matahari kan sulit Otomatis Tambah ke belakang Tambah dekat dengan naungan Kondisi mataharinya Tidak akan optimal Untuk masuk Nih tampaknya seperti ini Bisa dilihat kan ya Di video Perbedaannya sangat-sangat Signifikan Seperti itu Sekali lagi Nih semakin ke depan Yang di belakang ini kan Mataharinya sangat sedikit Masuknya Semakin ke depan Semakin ke depan Semakin lumayan Bisa dilihat Ya Karena yang di depan Masih dapat sinar matahari Ini tidak ada perbedaan Memukukan Semuanya sama Perlakuannya Sangat-sangat sama Nah yang depan Masih lumayan Masih dapat Masih terlihat Seperti ini Dibanding yang belakang tadi Oke Sekali lagi Kita tegaskan Apabila kita mau menanam sesuatu Pastikan bahwa lahan kita terbuka Yang kedua Pastikan air tersedia Tapi Ada juga Tanaman-tanaman yang Dia memang membutuhkan Membutuhkan naungan Kopi Kapulaga Itu memang dia minta Di tempat yang naung Masa ada Ada penaungnya Ada pohon Untuk khusus menaungi tanaman itu Tapi kalau untuk tanaman-tanaman Holti Atau seru-seru Rata-rata Rata-rata Yang saya ketahui Selama ini Dan tanaman yang Membutuhkan intensitas Atau cahaya matahari penuh Oke Cukup Itu informasi dari kita Semoga bermanfaat Terima kasih Sudah menyemak Channel Sarjana Indonesia Channelnya Rakyat Cerdas Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!